Dan juga depan ini sangat-sangat rendah sekali Mungkin hanya berapa senti ya Dari tanah atau dari asfal jalan ya Ini sangat rendah sekali rek ya Tapi kalau digunakan di jalanan Indonesia ya Aduh Auto miris hati ya Rek Bagi kalian peminat Miss Lonjong Ada kabar baru untuk kalian ya Bagi kalian yang belum tahu Miss Lonjong ada channel baru re So jom support channel dari Miss Lonjong Thank you Halo re Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi ada saya disini Cak Lonjong Salam Lonjong Apa kabar kalian semua re Semoga selalu dalam kondisi yang sehat selalu ya Amin Ya walaupun seperti yang kita tahu ya Covid-19 ini semakin lama Sepertinya semakin tinggi ya Dan ini mungkin yang paling terparah ya Ya semoga dengan adanya vaksin ya Yang disediakan oleh pemerintah kita masing-masing Baik itu di Indonesia Atau di Malaysia ya Semoga nantinya kita bisa hidup normal Seperti sediakala Bisa nonton konser musik Bisa nonton bola ya Bisa beraktifitas di keramaian Seperti dulu lagi ya Amin ya robbal alamin Oke re sudah beberapa hari ini Saya tak upload video ya Video terakhir kasus scam Ya seperti yang kalian tahu ya Saya dan 6 youtuber yang lainnya ya Malaysia Indonesia ini terkena scam Ya udahlah tak apar ya Tak masalah Diambil saja hikmahnya seperti apa ya Bener juga ya Jika kita berbicara tentang minat ya Atau hobi Nah setiap orang ini pasti selalu mempunyai Minat dan hobi masing-masing re Ada yang minat mancing Ada yang berminat koleksi motor ya Ada juga ya mungkin yang berminat menggambar Berminat apalagi ya Menyanyi ya dan masih banyak lagi ya Kalau kalian minatnya apa re Terus terang Kalau saya sendiri ada banyak sekali hal-hal yang saya minati ya Salah satunya adalah tentang mobil atau kereta Apalagi kalau kereta ini ya Bisa dimodifikasi atau di custom Dari mulai exhaustnya Dari mulai bannya ya Velg-velg ban ya Istilahnya apa ya kalau di Malaysia itu ya Lalu dari body ya Bumper, engine Wah masih banyak lagi ya Kalau kita membicarakan tentang custom mobil ini Pasti tidak akan pernah habisnya Kebetulan rek ya Ada salah satu subscriber saya Yang menginginkan saya mereaction video ini Ada putra hud ya Wow oke Insya Allah akan saya reaction ya Oh ya rek sebelum kalian menonton video ini Lebih lanjut ya Buat kalian yang belum sholat Saya ingatkan Jangan lupa sholat rek ya Kalian bisa pause video ini ya Pergi ambil air wudhu Sholat dan bisa melanjutkan Menonton video saya ini Bener juga ya Oke rek dan video ini ya Coba kita tengok Ya berasal dari Pekin Ibrahim ya Oke saya subscribe dulu ya Karena kebetulan saya juga menyukai Automotive rek ya Oke tajunya Nisa Skyline R34 Paul Walker in real Oke ini real ya Paul Walker ini real oke 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 kawan Oke kawan Kawan Oh Oh iya Ini Oh iya bener ya Suara exhaust nya ini ya Hmm gila 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 ini V12 Oke V12 ya ya memang mengingatkan saya film dari Paul Walker atau face various antara yang pertama atau yang kedua saya lupa ya dan memang seperti inilah ya bentuknya Nissan Skyline Oke uh ground clearance-nya ini sangat reda sekali ya istimewa ini owner-nya ya ini owner-nya ya enjin apa dah buat kereta ini banyak dah buat lah enjin enjin Abi 30 cuma sudah upgrade ini dapat pelama ini pakai oh ini pun punya ini pun sama bro tengok dalam sikit boleh 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 mungkin ini kursus untuk kontes terakhir mobilnya ini Oke rekaru untuk jok kerusinya ya itu dapat saja itu letak oh ya ya jadi bagian apa sih namanya ini saya lupa door trim apa atau apa sih jadi dilepas ya jadi bagian bantaran busa yang terletak di pintu ini dilepas sengaja memang dilepas ya memberikan estetika sesimpel ini ya ini orang cina orang cina kabel fiber ini pun kalau ini kan masih ada gantre ya masih terpasang gitu loh di pintu ini boleh dikit apa door trim atau apalah jenis namanya timpah timpah mungkin tak boleh dekat Malaysia dan darah spoilernya mengerikan red Allah tapi white body pun tetap selalu white just-just nice lah janganlah 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 seperti ini oke spoiler votex 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 ini original kan ini original Aduh benar-benar racun ya racun untuk kaum adam ya modifikasi custom seperti ini lah kalau tanya banyak habis sofa memang confirm habis banyak lah jangan tanyalah apa-apa habis confirm banyak saya tak berani lah tak berani exhaust apa pakai exhaust ni hks hks frame hkf frame rpm1 nk brake tayar eh portion cropping disc cropping disc skirting pun sama juga oke neng sama 400 a sender sama-sender sama ada 808 depan ya heli uh pember depannya keren jepen jepen punya pampuh ke hendak ah wuuh ya ya ini yang saya pikirkan ini adalah ground clearance-nya ya dari samping pemper ini dan juga depan ini sangat-sangat rendah sekali mungkin hanya berapa cm ya dari tanah atau dari asfal jalan ya ini sangat rendah sekali rek ya tapi kalau digunakan di jalanan Indonesia ya aduh auto miris hati ya karena jalannya banyak yang rusak ya untungnya ini sepertinya lokasinya ada di Kuala Lumpur ya jalanannya juga bagus ya jika hanya digunakan di jalanan kota yang landai-landai saja ya yang jalanannya lurus mulus mungkin tak jadi masalah ya ini saya ingin tahu mobil yang ala Paul Walker tadi ya yang satunya saya ingin tahu ini kalau ada orang beli ini jual tak? gak mungkin lah kan gak mungkin gak mungkin dijual gak mungkin dijual ya karena memodifikasinya ini membutuhkan proses ya duit juga dan karena orang-orang sudah minat sudah suka hobi sekiranya gak mungkin lah kalau dijual kalau benar-benar keadaan yang emergensi ya tak tahulah ya mungkin bisa dijual tapi kalau seperti ini kemungkinan besar enggak akan dijual ya kemungkinannya seperti itu oke oke misalnya dari Paul Walker ya base paris pertama dan kedua ini untuk drive for power oke oke jadi timing tapi aplikasi sebiji ya dalam waktu semua kan hmm hmm wuiss asli itu apa lagi itu rak tiga tong tiga tong nose oh sip ambul picit sama sparko jognya oke steering sama ya steering sama kok ini masalah ngedmosnya ini bisa berfungsi atau enggak ini karena saya belum pernah lihat deh seperti di film-film fast furious kan mereka ketika aduh file up itu selalu di akhir-akhir mau final garis final menekan button nose nah ini bisa gak kira-kira apa yang tak sama? rim sikit larilah rim sikit lah rim ori HRI ini air dapat lebih kurang lah lebih kurang 6 fork dengan start dia ada start grade GTR orient grade GTR orient iya iya for body kit apa ini? body kit seawes seawes kan? full seawes original ya kan? kerangkirannya sangat-sangat rendah sekali berapa kat Malaysia ada body kit ini? body kit ini ingat ada 3 ke 4 biji sangat langkah berarti ya hanya 3 ke 4 biji ramai orang tanya-tanya bunyi sound ini jahat akan nanti dalam dalam kereta ini engine ini saya ingat kebanyakan Malaysia tahu pak engine ini engine ini aduh gak sanggup bukan ala-ala jadi seperti kerangka gitu bentuknya memang badan orang ini yang rangka Rangka B12 ya kalau nyerah ya nyerah kita yang duit pas-pasan kita yang mau modifikasi mungkin ganti cat mobil ya painting mobil ini harus berpikir 2-3 kali ya kalau ini full custom full modifikasi wow habis berapa ini kira-kira aduh stock engine ini berapa power boleh support NA kan? dia ni NA so Aisora Dino ni at 280 280 280 280 kuat bro for NA engine 280 so this is V12 5.0 so you ada plan lagi lah for this engine nak upgrade? takde takde dah so engine ni mungkin nak masuk north je tapi ini pun kereta je just for auto show je kan? ini kereta dua-dua kereta ni pun auto show je auto show je kan? iya 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 hanya untuk show saja arek memang ya kan banyak sekali ramai sebelum covid ini show mobil ya kontes-kontes kereta ya bagaimana modifikasinya bagaimana bentuknya ini dinilai diperlombakan ya tapi kalau untuk jalanan kira-kira bagaimana arek hukumnya di Malaysia ya kalau di Indonesia masih masih bebas-bebas saja ya untuk memodifikasi sebuah kendaraan asalkan tidak melanggar batas kecepatan ya yang ada di jalanan kalau di Malaysia seperti apa rek? walaupun dia buka origin cover tapi stay lagi replika ini saya rasa dalam dunia salah satu di Malaysia ada satu U yang paling dekat yang paling dekat yang hampir similar dengan yang original warna oke jadi satu-satunya di Malaysia rek ya ya salah satu-satunya di Malaysia replika yang hampir mendekati Nissan Skyline dari Paul Walker ya oke iya ini saya ingat sekali nih ketika waktu itu kalau tak silap ya Paul Walker mendapatkan sebuah misi dengan temannya Roman ya Roman yang agak botak itu nah dia mendapatkan misi dari Gembong Mafia ya dan dia memakai mobil ini posporis yang pertama atau yang kedua saya lupa ya crazy hmm dua-dua sekali aduh satu lagi dalam bengkel tengah buat pasti ini enggak boleh enggak ya enggak bisa enggak mungkin enggak mungkin enggak mungkin mau aduh kita kita jelas belanja lah dia punya saw dia punya saw eh V12 wih berguang korang jangan terkejut pula nggak sparkos oke dari jobnya sama kemudi sparkos ya oke wih oke kita dengarkan seperti apa exhaustnya oh 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 hmm dia belanja etilet dia belanja etilet oke 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 sadis 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 suaranya ini wah mengundang perhatian orang-orang di sekitar ya bayangkan kalau kita naik ini ha lighting bawah ya ini kalau malam hari pasti bagus hal capacit waktu tetap sama ke ult Engine lighting di keren bawah mobil ya gila menu siap iya 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 mantul nih thank you para hawa ini pasti nggak akan pernah tahu rakyat para hawa ini pasti tidak akan pernah tahu dan tidak akan pernah paham hobi seorang lelaki dari nol sampai sayang sekarang ini lu tadi kira-kira habis berapa ya bodinya velg bannya ya exhaust tadi lalu enjinnya wuh kalau Cak Nunjung sih angkat tangan Raya kita hanya penyuka saja penikmat ya penikmat betapa canggih betapa cantiknya tampilan mobil-mobil seperti tadi ya ada mobil-mobil sport ya ala-ala Paul Walker bus Sirius ya kita kaum-kaum pemikir duit hanya bisa melihat saja ada duit sikit ya mau modifikasi tapi apa daya ya ada bini dibelakang kita yang mungkin tidak boleh ya aduh ya 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 oke luar biasa ya bisa menjadi inspirasi mungkin re ya untuk kawan-kawan yang yang ada di rumah yang mungkin sekarang lagi PKP ya ternyata di Malaysia saya juga baru tahu ya satu-satunya replika yang pernah ada di Malaysia ya Nissan Skyline Paul Walker R34 Oke siap Oke sepertinya diusulah untuk video saya kali ini ya so buat kalian yang ingin merequest beberapa video ya yang menurut sekalian oke best untuk dikongsikan mungkin bisa kirim video tersebut di link Instagram saya ya bisa melalui DM Instagram dan saya minta maaf rakyat bila ada kesilapan kata-kata dari al video sampai di akhir video akhirnya saya tak lontong wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh elvi Malaysia elvi Malaysia elvi